Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 kasih telah menonton Terima 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 Terima menonton 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 di Kota Lumai sebagai penyelenggara pelatihan maupun seminar yang pada umumnya berbeda sama dengan kursusan dasar K3 di Indonesia untuk melaksanakan pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan K3 karena selama ini kita lihat warga di Kota Lumai harus mengambil kesertifikat atau pelatihan di luar Kota Lumai sehingga kita bagaimana bisa terperlui kompetisi tentang kerja yang ada di Kota Lumai ini bisa diterima di pusat yang ada bagi kita di Kota ini padahal jumlah yang buatan A2K3 termasuk penurus sampai sana berjumlah 70 orang yang sudah tersertifikasi K3 karena salah satu saran bergabung dengan organisasi wajib ini wajib mempunyai sertifikat K3 harapan saya mengenai program A2K3 Komisar Lumai dapat berjalan dengan baik dan lancar didukung oleh istrinya-istrinya kerja Kota Lumai ini karena skill yang kompetisi masyarakat Kota Lumai agar mampu bersaing dengan orang-orang yang berada dari dua rumah di Kota Lumai dalam lakukan tugas-tugas yang sempat di skill Jika ada pertanyaan salah dan kurang berkenan Mohon di maafkan Salam Saya sudahi dengan memilih Tafid Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh